Halo guys, it's Divya, welcome to my channel So aku sangat amat gak sabar buat bikin video review ini karena emang produknya aku sangat amat excited waktu baru mau launch, tapi butuh waktu buat reviewnya, karena aku harus trial dulu kemarin, harus berhubung produksinya tuh lumayan banyak. Kalau kalian udah liat judul videonya yes, aku bakal review eyeshadow palettes terbaru dari Mother of Pearl, disini ada 3 eyeshadow palettes yang bentukannya cantik banget ini super duper bikin heboh kemarin pas baru di upload di instagramnya pertama, karena ini adalah kolapsnya Mother of Pearl dengan Tec Saverio buat yang mau tau, Tec Saverio itu salah satu desainer Indonesia yang namanya tuh udah sampe kayak global gitu, udah ke international vision show jadi memang bentukannya tuh secantik itu karena sama Tec Saverio plus ini memang limited edition, jadi bakal terbatas dijualnya, aku gak tau sampe kapan tapi kemarin ini setelah sudah satu mingguan atau dua minggu launch aku liat sih di offline store masih ada stocksnya jadi semoga masih banyak yang bakal kedapetan. Nah, selain eyeshadow palettes sebenernya mereka juga launch kayak eye products lainnya ada pensil alis, ada eyebrow mascara, sama ada eyeliner juga untuk pensil alis dan eyeliner pennya aku gak beli karena menurut aku, aku sudah cukup agak bosan ya dengan pensil alis dan eyeliner pen kayak menurut aku pribadi mungkin gak jauh beda dibandingkan produk-produk lainnya tapi untuk eyebrow mascaranya aku beli mana? nih, aku beli untuk eyebrow mascaranya ini tuh namanya Abracadabrow Tinted Brow Laminature dan memang cuma ada satu warna jadi katanya ini kayak universal ash color gitu ini pun aku udah coba jadi nanti aku bakal bisa review tapi sebelum review aku mau curhat sedikit dulu tentang si eyeshadow palettes ini jadi pas baru si mother of pro instagramnya itu ngepost tentang eyeshadow palettes ini bakal launch gitu, aku kan juga nge-repost di instagram story aku dan aku nanya kalian kayak mau gak aku review gitu biarpun sebenernya tanpa ditanya aku bakal beli karena memang aku penggila eyeshadow apalagi kalau yang bentukannya tuh cantik kayak gini limited edition kebetulan ternyata memang dilihat dari si mother of pro nya dan dibilang katanya aku mau dikirimin PR package-nya jadi aku juga udah ditanya aku mau yang mana sama alamat aku juga I was waiting for that actually aku seneng banget kalau memang aku di notice sama brand dan mau dikirimin produknya biarpun kemungkinan aku bakal beli sendiri tapi tetep aja kayak aku ngerasa dihargai gitu dan ngerasa di notice juga plus lumayan menghemat duit kalau memang aku dikirimnya so I was waiting awalnya 1 minggu sampai akhirnya 2 minggu karena ternyata tidak kunjung datang PR package-nya akhirnya memang aku beli sendiri jadi ceritanya kayak gitu dan kenapa juga aku agak sebel ya dengan ini karena sebenernya ini bukan pertama kalinya jadi waktu mother of pro itu baru launch foundation sama juga kejadiannya katanya aku mau dikirimin itu beberapa minggu itu gak nyampe-nyampe cuma kalau waktu itu tuh aku tanya beberapa kali karena berhubung aku masih ngerasa berhak untuk nanya karena dijanjiin kirim gitu tapi ternyata karena akhirnya ngerikirimin aku yaudah nah untuk eyeshadow ini aku gak nanya karena aku sudah merasa kayak apa ya capek untuk bertanya mungkin memang mereka lupa aku sih berusaha berpikir positif mungkin udah di packing tapi mereka lupa ada yang namanya DV ya jadi gak dikirimin gitu well I'm just yaudah gak apa-apa dan itu tuh sebenernya kayak salah satu kekurangan dari pekerjaan aku biarpun aku sendiri memang penggila makeup so I don't do this only for the money gitu tapi memang aku sendiri pecinta makeup cuma karena aku kenal sama pihak-pihak brandnya dari pihak internal dari produk sesuatu gitu itu tuh jadinya kadang aku bisa punya sentimen pribadi kepada brand tertentu gitu biarpun tanpa mengurangi rasa suka aku kepada produknya gitu ya kalau memang produknya bagus pasti aku tetap bakal suka cuma aku pribadi jadinya kayak punya sentimen aja sama brandnya but nonetheless biarpun aku punya pengalaman kurang baik dengan pihak brand dari si Mother of Pearl aku tetap bakal nge-review produknya sejujur-jujurnya dan se-wise-wise-nya aja kalau memang bagus pasti aku bakal bilang bagus alright so untuk nama si eyeshadow palesnya ini sendiri adalah hot hollow chrome bentukannya kupu-kupu sesuai sama si brandingnya Mother of Pearl ini memang cantik banget bentukan packagingnya dan ini tuh dari card box jadi ini ringan banget kalian gak usah ngerasa takut ini bakal berat tapi super duper detail masing-masing eyeshadow palesnya ini isinya ada 15 warna dan finishnya juga beda-beda jadi disini ada yang kayak chromatic ada yang shimmer ada yang press glitter ada yang cream sama ada yang mates juga lalu ada kacanya tapi ini kacanya kecil banget sebenernya gak terlalu useful tapi tetap aja harus ada kaca di step eyeshadow palettes dan memang ada 3 jenis varian jadi ini kayak ada yang lebih ke colorful warna-warni gini lalu juga ada yang kayak lebih ke natural tone dan yang lebih ke warm tone skinny dari segi packagingnya ini memang bener-bener patut tipuji karena itu bisa dicopot jadi ibaratnya kalau kalian punya lebih dari 1 palet ini tuh bisa di mix and match contoh aku lebih suka sisi paletnya yang ini gitu ya terus mau digabungin sama sisi yang lainnya lagi ini tuh bisa dipasang karena intinya ini tuh magnet di tengahnya jadi kayak tuh ngerti gak? kayak enak gitu lah biarpun bentukannya karena aesthetically pleasing gak yang travel friendly gitu agak susah untuk di package-nya tapi at least ini kayak bisa digonta-ganti gitu bisa di mix and match next aku bakal kasih swatches untuk setiap paletnya nah kalau kalian notice dari swatchesnya mungkin kesannya ada inconsistency disini kayaknya kalau kalian lihat tuh finishnya beda-beda ya kayak ada yang lebih pigmented ada yang kayaknya lebih berglitter dan sebagainya sebenernya sih gak begitu karena memang finishnya itu beda-beda teksturnya sendiri itu beda-beda jadi kesannya kayak terlalu beda ibaratnya ada yang press glitter tuh kelihatannya kayak wow banget gitu tapi menurutnya ada shimmers yang kesannya tuh sparkly tapi kayak lebih toned down gitu kayak lebih biasa aja jadi kalian jangan berpikir ibaratnya dari setiap yang kelihatannya kayak sparkly gitu semuanya disini tuh bakal wow banget gitu enggak ada yang kayak lebih natural ada yang lebih kelihatannya basah ada yang juga lebih ke chromatic gitu next yang ditunggu-tunggu aku bakal apply satu persatu eyeshadow palesternya ke kelopak mata aku jadi aku bakal bikin 3 eye looks disini wish me luck semoga eyelids aku abis ini gak langsung iritasi atau kering selamat menikmati 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 In the end, aku tetep stick dengan eye look ini Karena kalau aku ganti lagi, aku udah males banget Ini udah mau jam 1 pagi So, kita biarin aja eye look-nya beda kanan-kiri gini Nah, sebelum aku ke final review, sekarang aku mau apply si eyebrow mascaranya So, dari Clinia, katanya ini itu universal ash color Jadi katanya bakal masuk ke semua warna alis Mungkin mereka lupa ada alis yang warnanya blonde Tapi sebenernya menurut aku masih agak make sense aja supaya gampang gitu ya Jadi hampir semua orang tuh bisa pake Ini sebenernya bisa dibilang warnanya tuh ada sebenernya Tapi tipis banget, bener-bener tipis banget Dan kalau kalian notice, memang ini aplikatornya juga kecil banget, mungil banget Ini tuh tipe yang kayak sikat, bener-bener sikat gitu Dan dari segi formulanya pun, ini memang lebih ke tipis gitu, lightweight Jadi nggak yang creamy, makanya ini nggak bakal flumpy di alis kalian Jadi buat temen-temen yang alisnya tipis, no worries, karena ini nggak bakal bikin yang cemong gitu Tapi harapan aku cukup tinggi, karena aku sempat ngeliat beberapa influencer yang pake ini Katanya alisnya tuh bener-bener stay in place Kayak nggak gerak sama sekali Sekali lagi, tipe alis orang tuh memang berbeda-beda Kalau aku tuh ibaratnya, alis aku sebenernya tipis, nggak banyak Tapi nyebar kemana-mana, kan liat nggak sih? Jadi kayak range-nya alis aku tuh gede Tapi sebenernya alisnya tuh, rambutnya tuh nggak banyak Kalau kalian notice, karena memang saking tipisnya dia formulanya Ini sebenernya susah untuk bikin alis yang bener-bener naik Kayak kesannya gini tuh Mungkin kalau digambar gini naik ya, kalau yang alis depan aku Tapi kalau yang ekornya, itu susah Jadi aku harus kayak bener-bener tekan ini ke kulit Duh, dia nggak bakal kayak, apa sih? Kecoret juga, karena memang formulanya kan tipis sampe nggak ada warnanya Tapi-nya nggak bakal bisa bikin alis aku tuh yang keliatan bushy Yang bener-bener naik tuh nggak bisa Jadi yang cukup hasilnya tuh keliatan kayak natural gitu It's not like I hate it Cuma aku biasa lebih prefer memang pake brow mascara Yang bikin alis aku tuh keliatan lebih bushy So ini hasilnya Keliatan sangat-sangat natural Kalian nggak ngeliat alis aku tuh kayak keliatan makin bushy itu gimana Sebenernya aku suka tinted color-nya tuh sangat amat tipis ya Jadi nggak kesannya lebay Dan cukup apa ya, beneficial untuk yang alisnya tipis Karena jadi nggak gampang Kayak kecoret atau jadi kayak sincan gitu Atau ondel-ondel alisnya tebel Menurut aku, kayaknya ini tuh lebih cocok di orang yang alisnya tebel Karena memang kan formulanya tipis banget ya Jadi kayak bener-bener bisa bikin alis Kalau yang udah alisnya tebel tuh kayak nempel satu sama lain Tapi kalau buat yang alisnya jarang-jarang kayak aku Ini nggak bikin alis tuh jadi tahan lama bentuknya Ini tuh aku udah pake kemarin tuh Tiga hari berturut-turut Dan ini tuh kayak kalau udah sore Bentukan alisnya tuh udah turun gitu loh Nggak yang kayak pas baru freshly applied Maka kayak tadi aku bilang I don't know whether to hate it or like it Tapi kalau memang aku lagi pengen nyari eyebrow mascara Mungkin kesannya cukup natural gitu Bisa pake ini Atau buat temen-temen yang alisnya udah tebel Bisa coba aja And now let's talk about the eyeshadow palette Dari tiga pilihan warna tadi Menurut aku memang ini udah decorated banget Pilihan warannya bagus banget Aku suka dibagi jadi tiga section gitu Jadi tergantung style kalian Atau preferensi masing-masing Atau juga biasanya tuh sebenernya dari segi warna kulit Kalian lebih cocok pake eyeshadow yang warannya apa Kayak tadi aku bilang Memang mereka pake finish yang berbeda-beda Untuk tiap eyeshadow-nya ini Jadi kesannya kayak ada inconsistency Di setiap paletnya Biarpun sebenernya nggak begitu Ups Kalo ada perbedaan dari segi yang kayak shimmery-nya gitu Terus juga press glitter-nya Chromatic-nya dan sebagainya Sebenernya aku ngerti Karena memang itu tipe yang berbeda-beda gitu Tapi sebenernya yang pengen aku bahas itu adalah si mates-nya Dari segi pigmentasinya Untuk si pilihan warna mates-nya Menurut aku color payoff-nya itu just okay Bukan yang paling bagus Karena aku udah pernah nyobain warna mate Yang bener-bener warnanya tuh keluar banget Tapi memang ada pros and cons-nya Sekali lagi kalo warnanya pigmented banget Mungkin jadi lebih susah untuk dibelengnya Kalo nggak segitu pigmentasinya jadi lebih mudah Tapi menurut aku bisa lebih pigmented lagi That's first Pigmentasinya Kedua adalah teksturnya Hampir semua warna mates-nya itu Chalky menurut aku Kalo kalian notice pas aku apply Aku berkali-kali kayak nge-tap-tap Itu fallout-nya banyak Sebenernya agak common Untuk warna mates itu konsistensinya Chalky terutama di produk lokal Aku masih sering nemuin banget Jadi kayak Oh yaudah Sebenernya kalo itu aku udah agak membiasakan diri Tapi sebenernya dari segi pigmentasinya Ada yang aku kecewa Contohnya ini tuh untuk palette Yang namanya Oh not this one Contohnya buat si palette Popping ini Ini tuh si warna mates pink Sama warna ungu-nya Ini pigmentasinya Kurang banget Menurut aku Kayak ini tuh kesannya Bener-bener kayak vibrant ya Dipannya ya Tapi begitu di-apply tuh Warnanya hampir Keluarnya tuh tipis gitu loh Nggak patchy Alhamdulillah Tapi nggak se-vibrant yang ada dipannya Mungkin ibaratnya kalo mau dibandingin Aku tuh udah pernah nyobain Yang warna mirip kayak gini Itu dari paletnya something Dan itu sangat amat vibrant Harusnya padahal warna vibrant Kayak pink atau ungu tuh Sebenernya nggak terlalu susah dibuat Malah Menurut aku Si palette yang paling bagus Ternyata adalah si What is this one? Blazing? Blazing? Blazing I think Aku tuh nggak tau sebenernya nama Paletnya Ada di bagian mana sih Di card box ini Aku nggak nemu Padahal aku bukan tipe penyuka Eyeshadow palet Yang warnanya warm tones Tapi sekali ini Memang aku paling suka sama ini Karena dari segi formula Paling bagus Berdasarkan pengalaman aku Kayaknya paling susah itu Untuk bikin eyeshadows Dengan warna tone kuning Karena rata-rata tuh pada Pacey lah Kayak warnanya nggak keluar sama sekali Nggak pigmented dan sebagainya Tapi kalo kalian notice Disini Ini tuh warnanya Rata-rata tuh kayak warna olive gitu Jadi warna hijau Tapi ada hint kuningnya Ketiga warna midstnya ini Ini itu bagus Memang warnanya sekali lagi Pigmentasinya nggak yang sampai Kayak popping banget Nggak keluar banget Tapi ini udah bagus Menurut aku Dibandingkan biasanya Kalo ada shadow palet lokal Yang warnanya-warna kayak gini Itu warnanya hampir nggak keluar Jadi bisa dibilang Ini sisi eyeshadow palet Yang paling aku suka Dari keseluruhan paletnya Sisi satunya Masih dengan warm tones Tapi ini unsurnya Kayak agak lebih ke merah Or orange tone-ish gitu Alhamdulillah Warnanya hitamnya Pigmented ya Menurut aku Kayaknya bakal zonk banget Kalo warna hitam tuh Nggak pigmented Tapi memang lucunya Biasanya tuh warna coklat tua Pasti bakal pigmented banget Tapi kalo kalian tadi liat Pas aku apply Pigmentnya ada Tapi nggak segitunya gitu So you have to really work it hard Palet kedua yang paling aku suka Kayaknya adalah si Vibing ini yang cool tones Karena menurut aku Ini pilihan warnanya Selain bagus Formulanya masih yang agak Lebih gampang Atau nyaman untuk Diajak kerjasama gitu Si warna birunya ini Menurut aku semuanya bagus Si warna ungunya juga Menurut aku cukup oke Memang yang sisi-sini Aku tuh pertama kali pake Pas tadi di dalam video Jadi kemana-kemana Aku belum sempet pake Menurut aku cukup oke Untuk warna silvernya Tapi memang warna coklat-coklatnya Itu pigmentasinya waktu aku juga Biasa aja si matesnya Lalu kalo kalian liat Tadi kan memang aku apply Semua eyeshadowsnya itu Tanpa pake base sama sekali Sebenernya ya Harusnya itu memang Kalo kita pengen apply eyeshadows Untuk dapet sampe yang Kayak apa ya Gimana nyebutnya Pokoknya sampe dapet Hasil yang paling bagus itu Kalo kita pake base-nya Dan pake base-nya itu Bisa tergantung sama Jenis kelopak mata kalian Kalo mungkin yang biasanya Kelopak matanya itu lebih ke oily Bisa pake concealer Abis itu diset pake powder Supaya base-nya itu bersih dan matte Tapi kalo kayak aku Yang kelopak matanya kering Itu biasanya bisa pake Eyeshadow base Yang tipenya gel Jadi agak ada sedikit Langkat-langkatnya Tapi tipis banget gitu Kenapa aku nge-reviewnya Gak pake base? Karena memang biasa Kalo di Indo itu Agak jarang orang-orang Yang apply eyeshadows Pake base Apalagi kalo untuk Kebutuhan sehari-hari Dan karena kebiasaan Gak pake eyeshadow base Jadi biasanya kalo aku nge-review Kayak eyeshadow palette local tuh Udah terlanjur gak pake base Dari situ aku sebenernya Udah bisa nyira-nyira Sesedikitnya Quality si eyeshadow palette-nya ini Dan sebenernya si eyeshadow palette-nya M.O.P. ini Aku udah sempet coba Pake base eyeshadow Kemarin sih aku pake Concealer ya Terus aku usah pake powder Karena kebetulan Memang aku lagi gak punya Eyeshadow base yang gel gitu Itu memang hasilnya Warnanya jadi lebih keluar Tapi ya Gak terlalu signifikan gitu loh Gak terlalu jauh beda Jadi kalo untuk warnanya Kayak glitternya Lalu yang creamnya itu Memang teksturnya Bener-bener creamy Aku kemarin sempet Kalo gak salah Dari instagramnya Leaf Junkie Atau Leaf Nisanders Itu kalo di kelopak mata Dia yang oily Jadinya cepet creasing Dan juga cepet ilang gitu Kayak cepet fade out gitu warnanya Kalo buat aku yang kelopak matanya kering Warna shimmernya Alhamdulillah sih aman-aman aja Tapi memang warna midsnya Agak susah Diajak kerjasama Jadinya di kelopak mata yang aku kering tuh Kayak makin susah gitu loh Untuk di blendnya I wouldn't call this a flop Actually Sebenernya menurut aku udah cukup bagus Apalagi untuk standar eyeshadow palettes lokal Tapi aku udah pernah nyobain Yang lebih bagus lagi Formulanya Apakah aku rekomen untuk beli? Yes Aku tetep rekomen untuk beli Kalo kalian memang pecinta Eyeshadows yang pengen Suka koleksi gitu Pengen coba tipe Eyeshadows yang berbeda Atau memang karena Pengen koleksi aja Berhubung bentukannya tuh cantik It's a limited edition packaging Jadi memang pastinya Worth untuk jadi Bahan koleksi gitu Tapi kalo kalian sebenernya Bukan tipe yang suka Splish on makeup Especially eyeshadows Cuma karena kayak Ngerasa lagi Hai pengen beli I don't really recommend it Karena takutnya Gak bakal kepake gitu loh So that is all for today's review If you like this video Please give me a thumbs up Kalo kalian gak mau kelewatan Video selanjutnya dari aku Silahkan klik subscribe di bawah Thank you guys for watching And I'll see you on my next video Bye bye